Selamat pagi Pak Andri Tema hikmat pagi hari ini adalah Benteng yang kokoh Yang bertujuan supaya kita sebagai anak-anak Tuhan Melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita Kalau kita perhatikan dalam kehidupan anak-anak Tuhan Banyak rumah tangga yang berantakan Bahkan terjadi perceraian Mengapa itu terjadi? Karena mereka tidak melibatkan Tuhan Mereka justru melibatkan orang ketiga Sehingga keakhiran kalau banyak perceraian Banyak rumah tangga berantakan Untuk itu kita akan membahas lebih dalam lagi Bersama dengan pendeta Utomo Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu Mari kita berdoa Bapak Surgawi kami bersyukur kepadamu Atas pimpinan penyertaanmu pada pagi hari ini Kami boleh dapat bersama-sama Merenungkan sebagian daripada firman Tuhan Bapak kami bersyukur Bapak memberikan kami kesempatan Untuk kami yang boleh dapat ada Menjalani kehidupan hari ini Tolong kami Bapak Mengumpulkan kami Di dalam kami menjalankannya Dan biarlah Bekal firman Tuhan pada pagi hari ini Membekali hidup kami Sehingga kami boleh dapat melangkah Sesuai dengan apa yang Bapak inginkan Terima kasih ya Bapak Kami mengdasarkan segala sesuatu Kehidupan kami hari ini Berdasarkan firman Terima kasih berbicara kepada kami Mampukan kami Untuk kami dapat melakukan apa yang Bapak inginkan Di dalam nama Tuhan kami Yesus Yesus kami berdoa Dan berserah Amin Bapak Ibu Kita akan membuka firman Tuhan Di dalam Masmur 127 Ayat yang ke-1 Nyanyian Ziarah Salomo Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah Siasialah usaha orang yang membangunnya Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota Siasialah pengawal berjaga-jaga Berbagi setiap kita Bapak Ibu Saudara Yang membaca, merenungkan, dan melakukan firmanya Dalam hidup kita setiap hari Haleluya Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Kita bersyukur hari ini kita boleh belajar kembali Akan kebenaran firman Tuhan Bacaan kita hari ini merupakan gambaran kedua Yang diungkapkan Pak Masmur akan kesiasialah Orang yang membangun rumah tangga tanpa melibatkan Tuhan Pemasmur berkata Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota Siasialah pengawal berjaga-jaga Benteng adalah bangunan untuk keperluan militer Yang dibuat untuk keperluan pertahanan Sewaktu dalam peperangan Benteng sudah dibangun oleh umat manusia Sejak ribuan tahun yang lalu Dalam berbagai bentuk Dan pada akhirnya Berkembang menjadi bentuk yang semakin kompleks Di Indonesia Benteng yang masih ada saat ini umumnya Merupakan peninggalan dari kolonialisme Eropa Terutama Belanda Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Pada masa periode Israel kuno Beberapa kota dikelilingi oleh benteng Atau tembok kota Para penjaga tembok kota atau benteng berjaga-jaga Agar benteng kota aman dari gempuran pasukan musuh Tetapi jika para penjaga itu Tidak melibatkan ahli strategi Maka lengah sedikit Pasukan musuh dari luar akan dapat dengan mudah Menyerbu dan menghancurkan benteng kota Dan meluluh lantakan seisi kota Gambaran ini ingin menjelaskan kepada kita Bahwa rumah tangga yang dibangun tanpa melibatkan Tuhan Adalah rumah tangga yang rapuh Rumah tangga yang dengan mudah runtuh Jika berhadapan dengan masalah Persoalan yang datangnya dari luar lingkungan keluarga Dari eksternal keluarga Maupun dari internal keluarga Berbagai tantangan dan kotaan yang datang Terus menerus Dari lingkungan eksternal dapat menggoyang dan merubuhkan rumah tangga Hari-hari ini Kotaan dan tantangan dari luar Terlihat sangat masif menerpa keluarga-keluarga Mulai dari munculnya pria atau wanita Ijaman lain Pengaruh pengedar obat-obatan terarang Semangat hidup mewah Terus mengerus pertahanan keluarga-keluarga yang ada Bapak-Ibu saudara yang dikasih Tuhan Pagi ini Tuhan mengingatkan kita Untuk melibatkan dia dalam berjaga-jaga Di benteng keluarga kita Agar kita tidak lengah dan tidak salah strategi Sehingga keluarga kita tetap kokoh berdiri Dengan topangan Tuhan Benteng keluarga dapat kokoh berdiri Jika melibatkan Tuhan dalam penjagaannya Tuhan memberkati Ya Tau-tau mau berarti Supaya keluarga kita menjadi benteng yang kokoh Itu kuncinya adalah melibatkan Tuhan Ya tepat sekali Pak Andre Nah pertanyaannya mulai kapan sih Sebetulnya kita itu harus melibatkan Tuhan Dalam kehidupan kita Ya Pak Andre ketika kita bicara keluarga Maka awal pembentukan keluarga Tuhan sudah harus terlibat Seringkali kesalahan keluarga Melibatkan Tuhan ketika punya masalah Pak Ketika nyaman ketika baik Seolah-olah Tuhan tidak dibutuhkan Ini salah besar Jadi dalam kehidupan keluarga Tuhan harus dilibatkan sejak awal Tuhan dilibatkan dalam segala sesuatu Bahkan Tuhan penentu Segala yang dibutuhkan oleh keluarga itu Ketika kita melibatkan Tuhan Seringkali kalau kita lihat juga Anak-anak Tuhan itu sebetulnya Sejak mereka membangun keluarga Pernikahan Mereka sudah melibatkan Tuhan Tapi dalam rumah tangga mereka Mereka tetap menghadapi masalah Tetap menghadapi pergumulan Padahal sudah melibatkan Tuhan Itu kenapa ya? Iya Pertanyaan yang sangat bagus Pak Andre Karena ini yang dirasakan banyak keluarga Tuhan saya itu sudah melakukan banyak hal Dan saya sudah melakukan ini dan itu Untuk apa yang Tuhan mau Tapi kok tetap keluarga saya punya masalah Bapak-Ibu saudara yang dikasih Tuhan Ketika kita bicara persoalan rumah tangga Sesungguhnya yang pertama kita mau diajarkan Bahwa kita punya Tuhan yang hidup Kita punya Tuhan yang lebih besar Dari segala persoalan kita Jadi ketika kita mau melibatkan Tuhan Kita mau setia kepada ketetapan Tuhan Maka kita akan melihat Cara Tuhan yang luar biasa ajaib menolong Setiap pergumulan keluarga kita Pak Andre Dan yang kedua adalah Bapak-Ibu saudara Ketika masalah itu datang Memang kita ini tidak imun Meskipun kita anak Tuhan Masalah bisa datang Namun dengan masalah itu Ketika kita menghadapi bersama Tuhan Kita akan semakin terampil Pak Kita akan semakin mahir Dan kita akan semakin dewasa Menghadapi setiap tantangan zaman Terima kasih Pak Andre Terima kasih Pak Andre bersama hari ini Bapak-Ibu saudara Biarlah hari ini Ketika kita juga menggumuli bersama Bulan keluarga GKI Karang Saru Kita senantiasa menjadi keluarga Yang kokoh Karena kita punya benteng yang teguh Tuhan Yesus Juru selamat hidup kita Amin Kita berdoa Bapak yang baik Terima kasih Untuk kebersamaan Dengan penatua Andreas Dan juga ketika kami Boleh menggumuli Bagaimana kehidupan Keluarga Kristen Tolonglah kami Supaya kami menjadi Keluarga yang kokoh Menjadi keluarga yang harmonis Menjadi keluarga yang terus Menyatakan iman kepada Kristus Menjadi keluarga yang Boleh meneladan Boleh menjadi teladan Bagi banyak keluarga yang lain Karena kami tahu Bahwa kami tidak sendiri Tetapi bersama dengan Tuhan Yesus Kristus Juru selamat hidup kami Tuhan yang mengasihi kami Tuhan yang menjadi Kepala rumah tangga kami Terima kasih Tuhan Di dalam nama Yesus Kami berdoa Amin Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara Tetap sehat Tetap semangat Tuhan memberkati kita